Ya, pemirsa kericuan mewarnai penertiban pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan di kawasan wisata Pantai Padang yang menggunakan badan jalan. Penertiban ini menyusul viral video wali kota Padang yang dimaki pedagang karena tidak terima ditegur berjualan di atas trotoar. Pasal viralnya video wali kota Padang dimaki dan diusir pedagang kaki lima yang tidak terima ditegur berjualan di atas trotoar di kawasan Pantai Padang, puluhan petugas gabungan dari Satpol PP dan SK4 Kota Padang menggelar rahasia dan pentertiban. Seluruh pedagang yang berjualan di atas trotoar di kawasan wisata Pantai Padang ini ditertibkan. Satu persatu para pedagang ini terpaksa harus membawa barang dagangannya ke rumah. Penertiban ini sempat diwarnai aksi protes dan penolakan dari salah seorang pedagang yang tidak terima dagangannya di bawah petugas. Pedagang ini meminta waktu satu hari untuk membereskan barang dagangannya untuk dibersihkan sendiri. Namun permintaannya tak digubris hingga terjadi kericuhan. Penertiban ini merupakan kegiatan rutin petugas Satpol PP karena dalam peraturan trotoar dibangun untuk berjalan kaki dan bukan tempat berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.